Kamu ini kan terkenal dengan pesulap merah yang berani membongkar Perdukunan-perdukunan di Indonesia Coba ceritain dong background kamu ini, hidup kamu seperti apa sih aslinya Gimana sih? Gue kasih tau Ya gak bisa lah Masa udah gak bisa? Ini bukan rahasia perdukunan, ini sulap Gitu bilangnya, ini udah ada isinya jadi dia bisa nahan Tuh Oh iya bener Dianggapnya, oh ini Padahal kan ini lebih berat ya, harusnya jatuh dong Iya Tapi kan bukannya memang itu sudah ada dari tahun-tahun dulu Waktu Susana masih hidup, dia berperan sebagai ratu ilmu santet? Iya, itu kan film Oh Ya film kan hiburan, bohongan doang Iya itu dia Karena ada filmnya, jadi orang tuh berpikir kalau kita bisa bunuh-bunuh lewat santet Beti gak? Nah itu dia, permasalahan Sebenernya santet di Indonesia itu metodenya racun gak? Oh racun Jadi pernah denger gak? Metode membunuh tanpa menyentuh Iya dong, racun dong That's right Racun itu membunuhnya tanpa menyentuh Nah cuma Tapi kalau ketahuan? Enggak Terus yanida? Nah bukan, bukan racun santet itu Racun santet itu tidak terdeteksi medis Oh emang terpakai doa-doa ini? Enggak Beli di mana? Bikin sendiri Ada yang bahannya dari hewan Saya gak bisa mendetailkan bagaimana cara buatnya ya Karena bahaya banget Takut dipraktekin Ya jangan-jangan Nanti tiba-tiba ada Nanti gue ditetesin lagi tuh air Bukan ditetesin, dia bubuk bentuknya Jadi ada yang terbuat dari hewan Saya juga gak bisa jelaskan hewannya apa Bahaya banget soalnya Terus ada lagi yang terbuat dari benda yang diparut Benda diparut jadi serbuk Nah ini gak ketahuan medis Biasanya ditaruh di kopi Minuman Kalau masuk keminum Nyangkutnya ditenggorokan Nah ini gejalanya adalah biasanya kencing darah Muntah darah gitu Jatuhnya kayak oh disantet nih Tapi ke medis gak sakit Dia gak sakit apa-apa Tapi tiap hari muntah darah Biasanya dalam waktu 3-7 hari meninggal Nah itu bahaya kalau misalkan ini diketahui sama banyak orang Nanti tiba-tiba ada yang diputusin sama mantannya Malah ngeracunin mantannya Ini bahaya Maka dari itu saya gak pernah nge-share ke orang umum Bahaya banget Iya, iya, iya Paham, paham Tapi tangkapan kamu tentang santet, telur, pelet dan teman-temannya itu gimana? Ya santet tuh kayak tadi Santet bagi saya gini Ini perlu diperbedakan dulu nih, santet dan sihir Saya gak menyamankan santet dan sihir, beda Sihir tuh apa, santet tuh apa? Kalau santet itu adalah yang saya pelajari Santet cuma ada 2 metode Ancaman dan racun Ancaman itu yang tadi Kak Nikmirtanya itu yang sebelum jut ya Yang tentang kayak ada api Iya kan kita pernah denger-denger Denger kan ada di Youtube Bukan, bukan denger tapi nonton ya Aduh, kalau di Youtube Nonton di Youtube gitu kan Youtube konten Youtube konten doang Ada yang katanya lagi perang-perangan ilmu goruk nih Enggak, itu konten semua Hiburan doang Semua yang di Youtube Berarti aku semaksud salah satu yang bodoh ya Kebetulan teman-teman saya lah ada Dia pun mengakui ke saya, kalau telepon ya ketawa-ketawa Ya itu konten Nah, kalau yang di atas-atas itu biasanya Pakainya tuh buat efek api terbang gitu Pakai koran Tilinting bulet begitu, begini Tengahnya kan bolong tuh Nah itu dibakar dari atas Nanti terbang dia Baru terbang Iya Jadi shooting nih Sini Nah krunya disana udah nyiapin Pas udah dibakar Dia nengok Wah Apa itu, apa itu Gitu Banas mati, banas mati Wah ini ilmu, ilmu Tinggal gini-gini Ya kan ada yang hape Nah itu Kalian hape kaya gitu kan dugun Nah itu Nah itu syarat untuk dianggap sakti di Indonesia Saya udah mau bagi-bagi Ada caranya Pertama bisa gerakan slow motion Wuh gitu Karena kalo gini gak keliatan tadi Iya harus Harus Slow motion Terus sama bisa mendesah Gitu Gitu Kayak ini aja nih Kementerian main ginian Ntar saya masukin dulu ya Wuh Wuh Udah Cabut Nih udah saya masukin kodam Dicemprotin air Bergerak Padahal menyerap air Gitu doang Gitu doang Nah kalo Santet teluh Itu beda Teluh itu Metode ancaman yang menggunakan Hewan Kayak-kayak kan nikmir nih Ada yang orang iseng Wah ini saya mau Kerjain kan nikmir nih Santet Dia pergi ke dukun Nah kalo dukunnya Tahu rumah ini Dia akan Ngelepasin uler Uler berbisa Oh makanya kan kalo ke dukun Selalu ditanya Alamatnya dimana Iya betul Yang mau dituju Alamatnya dimana Itu ancaman Maksudnya adalah Dia mau datangin sendiri Ke rumahnya gitu kan Bukan bayar orang Untuk nih Kayak misalnya Mau santet ini Alamatnya dimana gitu Nih Alamatnya disini Nah nanti dia bayar orang Kan kita bayar dukunnya tuh Uang kita dipake buat beli-beli Binatang yang Bergisa-bergisa Kalajengking Ular dan lain sebagainya Nih Lepasin di rumahnya Nah ketika orang-orang yang percaya santet Nemuin benda-benda Atau binatang-binatang itu Loh kok rumah gua jadi banyak uler Loh kok rumah gua jadi banyak kalajengking Loh kok rumah gua jadi banyak labang gede-gede Orang yang percaya santet Akan terkena gangguan psikologis Yang disebut paranoid Ya Jadi Jadi ketakutan berlebih Ya kan Ketakutan berlebih ini nanti Pikirannya akan Cari-cari penyakit yang ada di dalam diri dia Jadi Kayak sakit perut Karena telat makan Wah ini gara-gara ini Pasti ini Dan kalo pergi ke Dukun pasti dicapnya Ini ada yang kirimin Ya bener ada yang kirimin Kiriminnya ya udah ditaruhin Nah kalo menurut kamu tentang ayam cemani itu Ayam cemani ya ayam hitam aja Gak ada kasiatnya Gak ada Cuman warnanya aja hitam Iya itu kenapa dijadikan syarat sama Dukun Harganya mahal Zaman dulu tuh susah nyarinya Biasanya si Dukun yang punya Jadi kayak misalnya gini Saya minta Misalnya dia punya Si Dukun punya kembang yang ujungnya 7 Kayak saya mau santet ini Oh itu persyaratannya Maharnya harus pake kembang yang 7 Silahkan cari sendiri Wah susah pak Saya gak dapet-dapet Yaudah beli punya saya aja Gitu maksudnya Ayam cemani Zaman dulu susah nyarinya Nah makanya dia Syaratnya harus ada ayam cemani yang hitam Silahkan cari Mungkin nyari dulu tuh susah Gak kayak sekarang nih Di internet nyari banyak Iya Kalau dulu tuh nyari Susah nih gak ada internet Makanya si Dukun Nih saya punya nih Saya bantu deh Maharnya sekian 10 juta Orang yang Wah yaudah Daripada gue susah bayar Teknik jualan aja Tapi kan ada beberapa juga Santet itu nyata loh Kayak apa Muntah darah Muntah paku Gak ada Ngeliat di konten lagi ya Iya sih Konten Muntah darah nih Ada Kanikmir bisa cari di Shopee Atau Tokopedia Terus tiba-tiba di organ perutnya Ada paku Ada silet-silet Ada kala jengki Gak ada Sampai sekarang kejadian itu gak pernah ada Yang gak bisa dijelaskan secara ilmiah Semuanya bisa dijelaskan Nah itu apa dong Nah ini bentar Yang muntah darah dulu Adegan-adegan konten yang muntah darah Kanikmir bisa cari di toko online Marketplace Itu Tinggal ketik Kapsul blut Itu kita telan dulu baru kita muntahin Enggak ditelen Kapsul Jadi Dia kan adukan kayak misalnya tarun sakti Wuh sama dukun Wuh dukun santet nih Wuh Mentalan-mentalan gitu kan Pas mentel Wuh dia batuk-batuk Ini udah diselipin sini Masukin fillnya Digigit Itu bentuknya Bubuk Iya Pas pecah nyampur sama air liur Air liur kita otomatis berubah jadi darah Warnanya Wuh Wuh Berdarah-darah Itu adegan hiburan doang Nah kalo yang Muntah paku Saya bisa Itu teknik makan paku yang dibalik Jadi kita kan dalam dunia selop ada teknik makan paku Nah kalo dia dibalik Pakunya dikeluarin Tekniknya sama Teknik doang Tapi gimana naruhnya di mulu Kan dia pasti ngomong dulu dong Bisa sih saya Kalo diajarin nih kak Ini di Youtube bisa kena takedown Oh jangan Mengajarkan hal berbahaya Oh jangan dong Makanya gak bisa Aku gak mau di takedown Makanya Pokoknya teknik Ada pokoknya tekniknya Teknik disimpen di bagian mulut Cuma saya gak bisa praktekin Karena ini Pakunya pasti yang kecil-kecil kan Betul Nah itu Biasanya sama adegan yang gitu Keluar nanti Teknik aja Terus kalo yang di dalamnya ada benda-benda Di Indonesia tuh ada 2 kejadian yang sempat viral tuh Ada 40 benda kalo gak salah Yang berbeda Tutup botol Uang 20 ribuan Koin Di dalam perutnya Terus ada juga yang di dalam perutnya paku Ada beberapa puluh paku Nah Ini sebenernya Penjelasan ilmiahnya ketika awal Memang berita tuh memberitakan Diduga disantet Wow Pria ini ada Bendanya di dalam perut Nah ketika di Cecar sama psikolog dan psikiater Akhirnya ngaku si korban Saya suka makanin ketika saya stres Itu gangguan psikologis yang disebut PICA P-I-C-A Gangguan makan Iya Jadi dia menikmati makanan yang bukan makanan Biasanya Semua kita nih Yang hidup Biasanya mengalami itu di umur 1-5 tahun Iya Anak kecil tuh Kamu masukin benda ke mulut Kalo orang tuanya gak melarang Itu akan jadi kebiasaan Sampai gede Nah itu sebenernya ditelen sendiri Kanik Mir Sama dia Dan kejadian terbesarnya ada di India Empat puluh pisau rumput dalam perut Gimana nelennya? Nah awalnya sama dia gak bisa cari Pisau rumput gede Segini Iya Segini Segini Gak robek-robek itu khususnya Ya awalnya kan Dikiranya ini disantet pas ini Diguna-guna Akhirnya dicecer lagi Dipentuk-pentukin sama psikolog dan psikiater Kata-katanya akhirnya dia ngaku Dipojokin Kalo dia suka rasa darah dan rasa besi dalam waktu bersamaan Ketika stres Itu gangguan PICA tuh namanya PICA Jadi dia kalo lagi stres atau banyak masalah Mojok Terus Gitu Nah ini kan Seset Nah itu katanya nikmat Rasa darah dan rasa besi Bisa cari beritanya di Google ada tuh Orang India Empat puluh pisau rumput Aneh memang manusia Iya bener-bener Kamu juga berdampingan yang manusia aneh semua Dukun kan gitu Nah menjadikan hasil rongsen yang ada disitu Seolah-olah bukti santai Si santai Iya nih Kirimin kalo lu ga mau dikirimin Bayar sekian gitu Gua banyak Kayak di Ancem Lu kalo ga percaya santai bisa ngirim benda Gua kirim loh Iya gua kirim loh Perut lu isi paku Wah Saya emang gitu Jawabnya selalu yaudah ditunggu Kalo bisa palunya sekalian Sama iya palu martil ya Iya palu terus Sekarang kirimin semen, batu mata Eh iya Saya renovasi jadi ga perlu belanja Enak Buka matri Iya bener-bener Jadi kan menurut kamu dukun-dukun yang asli itu adalah dukun sunat Dukun pijat Dukun beranak Iya Dukun yang sok tau tentang hal goib adalah fake Dukun yang sok tau adalah fake Pokoknya kamu ciri-cirinya ga keliatan dong Berarti karena semua dukun yang mengatasnamakan bisa bermain dengan santai dan aneh itu bohong kan? Iya Santai ya seperti yang saya bilang tadi bukan sihir ya Karena kalo sihir ini bukan dukun yang mempraktikan tapi penyihir Penyihir ya iya Penyihir ini ga membuka jasa santai di online Betul betul Ga menginfokan saya bisa santai, ga bisa Biasanya penyihir-penyihir ini yang kalo dia disenggol Kayak misalkan dia pekerjaan petani Nah petani ini kalo misalkan tanahnya disenggol atau mau diambil alih Dia punya keahlian sihir itu Dia pake sihirnya Kayak David Copperfield Engga David Copperfield Di Indonesia doang David Copperfield dianggapnya pake sihir Padahal aslinya di Amerika David Copperfield pesulap yang ngelawak Kan dia bisa tembus ke tembok besar Cina Ya itu mah receh ya tuh Gimana? Cedemian juga mempraktikan ya itu Tembusnya gimana? Tembusnya di Pasti dia pake softek yang anti tembus Engga Sebenernya itu udah umum Kayak bahkan Deddy Corbuser Dan dia kan bisa jalan di atas air Deddy Corbuser juga di Indonesia Ga dianggap takti di Indonesia Emang iya Deddy Corbuser pernah jalan di atas air? Jalan di atas air? Jalan di atas air? Jalan di dinding begini nih Pake apa itu? Hah? Ada deh Eh ga boleh kita Kita kan ngebongkarnya rahasia Dukun Iya 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 Karena pesulap gak Gak boleh Gak ngambil pekerjaan sambilan sebagai Dukun Makanya pas saya sindir Oh iya Master ya Malah udah keluar modal gede lagi Itu modalnya cepek keatas 100 juta keatas Apa? Untuk apa? Itu buat jalan di atas dinding gue gitu Oh Gitu Seras juta lah kurang lebih Iya 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 Nah itu model Berarti di 2015 itu kocak dia Aslinya tuh main sulapnya yang lucu-lucu di Amerika Makanya dia laku banget style-чикetnya Laku banyak If show-nya Karena dia menghibur lucu Yaya iya 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 Sekarang namanya udah buka Gus Samsudin lagi dong? Saya memanggilnya tetep Mas Udin karena gini, Gusnya ini perlu saya verifikasi dulu ya Bener atau enggak, karena bahaya sekali ketika dia bukan Gus, tapi ngaku-ngaku Gus gitu Jadi perlu diverifikasi dulu, dicek Mungkin nanti ada, kan sekarang udah banyak tuh yang turun tangan, yang lebih punya kuasa Nanti mungkin mereka sendiri yang menyelidiki gitu Iya, iya, iya Saya memanggilnya Mas Udin tetep Kamu ini kan terkenal dengan pesulap merah yang berani membongkar pendukunan-pendukunan di Indonesia Coba ceritain dong, background kamu ini hidup kamu seperti apa sih aslinya? Rambut kan wik Tadi aja aku sebetulnya enggak enge kalau ini pesulap merah Karena rambutnya ternyata warnanya hitam Iya, iya betul Iya, dan enggak keliatan kayak pesulap merah Tapi pas udah dipakein wik, oh iya bener Iya betul Apa sih kamu kehidupan sehari-harinya ngapain? Backgroundnya, background waduh panceng ya kayak Bisa diperpendek aja enggak? Nah itu, panceng masalahnya Ya intinya pokoknya Dirangkum Dirangkum, intinya saya tuh bukan dari keluarga kaya pertama Terus enggak sanggup kuliah pada saat itu Tetep ngotot jadi pesulap Nyebar-nyebarin proposal dan sebagainya Tapi enggak naik-naik juga Akhirnya, coba jadi karyawan di beberapa perusahaan Masuk luar-masuk luar Tapi kan kalau jadi karyawan tuh terbatas ya Jadi sulapnya harus total ditinggalkan Saya enggak nyaman tuh Nah, akhirnya ada ojek online pada saat itu 2015 Akhirnya ngejek Dari pagi sampai malam Dari jam 6 pagi Berangkat habis subuh Pulang ke malam Itu mulai membaik Karena waktu itu penghasilan dari ojek online 6 sampai 8 juta Awal-awal Nah, ojek online jalan, sulap tetap bisa jalan Iya kan? Karena ojek online enggak ada waktu kerjanya Jadi kalau ada job sulap Saya berhenti ojek Kalau ojek ya ojek Jadi, nah dari mulai situ bisa nopang hidup keluarga terus Terus setiap hari Kamis syuting Hari Jumat upload gitu terus YouTube dulu Waktu masih jadi ojek online Nah, ketika itu yaudah Akhirnya YouTube makin banyak kerjasama Ojek online enggak sanggup nih Untuk kepegang lagi Akhirnya berhenti 3 tahun waktu itu jadi ojek online Berhenti jadi ojek online Full di entertain sekarang Nah, makanya prosesnya tuh Mungkin banyak orang bilang gitu Wih, beruntung nih dia nih Padahal karakter peselop merah Saya bikinnya aja bertahun-tahun enggak Enggak langsung kayak bisa make up Saya belajar dulu Dulu kan sebelum di YouTube, di TV kan Di TV dulu Terus belajar make up sama orang-orang TV Make up artisnya Ini gimana sih bikin alis gitu Makanya kalau saya ngeliat zaman dulu nih kan nih YouTube-YouTube Saya zaman dulu Gigi Alisnya tuh gitu Kayak dari Komuzer Amdet ya Dia kan jujur juga sama dirinya Iya Padahanya digini-iniin Udah kayak perangetin Jawa kan Iya, iya bener Iya, nah itulah Prosesnya memang panjang Buat sampai sekarang Tapi emang cita-cita kamu dari dulu mau jadi pesulap? Iya, dari SD mau jadi pesulap SMP tuh berubah Mau jadi Ustadz SMP Nah, belajar agama dalem banget Pas SMP tuh Kelas 1 sampai kelas 3 SMP Cuma ketika kelas 3 SMP ini Saya ngeliat kok Temen-temen gue pada asik-asik banget Pacaran Saya gak pacaran tuh SMP tuh Pada pacaran nih Kayaknya asikan pacaran nih SMA mulai turun Iman Iman mulai turun Iman mulai turun Mulai turun Nakal aja lah nyoba-nyoba Belajar teknik-teknik percintaan Ada gak? Teknik-teknik percintaan Bagaimana cara ngajak dating cewek tanpa penolakan Bagaimana cara teknik phone game Phone game itu Sekali telpon Cewek langsung pengen telpon lagi Ada teknik-tekniknya Terus teknik dating langsung closing Waduh bahaya lah Sekali dating langsung closing Ada Jadi kamu udah mempelajari semua tekniknya ya Akhirnya SMA itu masuk ke zaman-zaman akal lah Sampai dapet SP-SP dari surat peringatan Untuk dikeluarin dari sekolah Karena sering terlambat Jadi dulu memang keseringan pacaran Akhirnya dibilang gitu sama guru-guru Nih kamu pacaran terus Mau sekolah atau mau nikah nih gitu Nah mulai nakal-nakal tuh SMK SMK itu mulai masuk ke dunia TV juga Mulai masuk kompetisi di salah satu TV swasta Kompetisi-kompetisi Sampai lulus SMK pun Masih ada beberapa jadwal TV kan Sebelumnya makanya itu saya belajar makeup disitu Oh Nah baru kenal Youtube tuh tahun 2017 Eh 2015-an Udah lama juga berarti ya Tapi seriusnya 2016 mulainya 2016 serius Untuk upload konsisten sampai sekarang Berarti kan kamu bilang kamu mau milih untuk nakal aja Berarti dari SMK SMA ya berarti ya Udah gak perjakan dong kamu Apa? Waduh Enggak dong masih Enggak Kan udah pas nikah iya udah enggak Kalau pas nikah kan ya pasti berhubungan dong Oh nakalnya berarti masih nakal wajar gitu Iya iyalah Ada lah ini Masih terlalu dalam Iya iya gitu disini Tapi di keluarga besar kamu tuh ada keturunan Juga gak yang bisa sulap gitu Atau cuman dirimu aja Kakek saya tuh saya dapet info dari bapak saya Kakek saya tuh paranormal tadinya Oh Yang ngobatin santet Yang santet racun Katanya santet gak ada Santet racun itu Oh santet racunnya dari ewan-ewan Ngobatin santet racun itu Itu pake usus bebek Usus bebek terus bambu Di tengahnya dimasukin bambu Terus di PCR Oh kayak kita PCR gitu ya Tapi ini ke tenggorokan ya kelekuatan Iya betul Oh iya Nah nanti nempel tuh racunnya di usus bebek Beberapa kali gitu Nah dari situ kalo untuk abang saya sekarang ustadz Ustadz salah satu ketua yayasan bahkan di Bogor Nah iya terus adek saya ya Adek jualan ini sih apa punya Jualan kayak bisnis pakaian branded gitu Iya Kamu nomor berapa saudara sih? Tiga Oh kamu nomor terakhir ya? Nomor dua Oh nomor dua Tapi yang nopeng insya Allah Amin amin Karena ya gitu Penghasilan terbesar bisa dibilang Waduh Dari Youtube sudah lima tahun Empat tahun lah ya Yang seriusnya 2016 kan Udah bisa beli apa aja sih Aduh ada deh pokoknya Cukup buat makan lah pokoknya Makan apa? Makan beling Makan apa? Ada lah pokoknya bisa makan Karena kan ngikut subscriber berapa subscriber? Sekarang? 1,7 Sudah lima tahun? Eh itu udah empat tahun itu Penonton 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 Rata-rata Kalau yang baru-baru ini Sejuta-sejuta Kok dia bisa ya? Sejuta Iya Semuanya naik-naik semua Berarti kamu penghasilan Sebulan bisa diatas gope dong? Hah? Enggak lah pokoknya cukup buat makan Orang tua Adek Iya kalau setiap Upload Satu juta-satu juta Mah Iya kan gak seminggu sekali Saya uploadnya Berapa? Ada lah pokoknya Cukup lah buat makan Bisa aja Mancingnya Bikit lah ada Cukup Enggak Pesulap merah Dari kamu sendiri Pernah gak sempat belajar Perdukunan yang real gitu? Bener-bener real? Memang Saya belajar perdukunan yang real Yang saya pelajar itu semua Yang real dukun lakukan Dan ternyata gak ada satupun ilmu gue Jadi gini Di dunia ini Yang bongkar rahasia perdukunan Pertama bukan saya Ada James Randy namanya Dia mengadakan tantangan sedunia Paranormal challenge Bagi siapapun Orang yang bisa melakukan Satu aja hal Yang satu keajaiban maksudnya ya Yang tanpa trik Maka akan dikasih dana Satu juta dolar Lima belas miliar Lima belas kalau sekarang Lima belas miliar Semua sedunia Nyalurin orang-orang saktinya Termasuk Indonesia Dan semuanya terbongkar Salah satu yang terbongkar kayak misalkan Ada orang dateng nih Kesana Dia bisa nempel Tahu gak benda-benda logam di badan Katanya nih tanpa trik Nah James Randy keluar panggung Dia gak banyak ngomong Dia cuma keluar panggung Bawa bedak Tek 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 Dibedakin semua Silahkan tempelin Jatuh Jadi apa isinya? Itu ada minyak berlebih di tubuhnya dia Jadi nempel Jadi dibedakin licin Nah Cara-cara James Randy kayak gitu Ngebongkar Makanya banyak yang bilang Pesulap Merah ini penerusnya James Randy James Randy itu Nantang dukun sedunia Dari tahun 1965 sampai 2015 Sekarang udah Meninggal Udah tua soalnya Udah tua banget Nah makanya dibilangnya Pesulap Merah ini penerusnya James Randy Di Indonesia gitu Oke oke Tapi pesulap merah ini ada yang menarik ya Apa? Kamu tuh stylenya ngikutin siapa? Ngikutin Terinspirasi dari siapa? Itu kayak Korea-Korean Kepo Emang kamu suka Korea? Awalnya ya suka Korea Awalnya suka BBF gitu kan Iya Suka Korea-Korean Bahkan dulu karakter Pesulap Merah tuh ngomongnya agak lembek Karena ngikutin Korea-Korean kan cowok-cowoknya kalau Di belakang layarnya tuh Misalkan di filmnya cool Di belakang layar kan agak-agak malu-malu gitu Ngikutin-ngikutin Korea Jadi ada beberapa karakter artis Korea Saya jadiin satu Kamu sekarang single atau? Nikah Udah nikah? Udah nikah Baru satu sih Mau-nya berapa? Ya satu Satu yang di rumah lah Iya Ya emang di rumah doang Bisa aja Terkenal biasanya laki-laki ini nih Yang bisa menggoyahkan ya Biasanya kalau udah terkenal tuh banyak orang yang datang Banyak sih kayak Sekarang kan TikTok banyak tuh yang bikin-bikin Mulai tersebar tuh foto nikah tuh ya Terus cewek-cewek baru upload Wah sakit hati nih ternyata udah nikah gitu Kenapa gak DM dari dulu kan harus gitu kan Nama asli siapa sih? Marcel 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 harapan kamu Apa sih Marcel untuk perdukunan di Indonesia ini Marcel karena kan meresahkan sekali ya Iya untuk perdukunan Membodohi masyarakat Untuk perdukunan sih ya lebih baik di stop sebenarnya Karena stop lah membodoh-bodohi masyarakat Indonesia Indonesia atas nama hiburan pun sebenarnya harusnya stop Karena kasian masyarakat Indonesia loh Jadi salah mempercayai sesuatu Iya kan? Yang harusnya gak ada jadi dipercaya ada Bahkan digerus duitnya ketika sakit Betul Nah itu parah Makanya lebih baik yaudah lebih baik percaya ke agama masing-masing daripada perdukunan Setuju Oke sebelum kita closing coba dong tunjukin aku trik-trik sulatmu Kesaktian dong ya Kesaktian kamu Yang melampaui batas Wih yang melampaui batas Enggak ini Kita saya lebih suka main sulap yang edukasi Boleh Jadi ada Banyak sebenarnya masyarakat Indonesia yang kurang tahu pengetahuan tentang keajaiban Jadi nganggepnya itu jin gitu Nah kayak contohnya titik nol gravitasi tau gak? Enggak Enggak nah Contohnya gini Ini pinjem punya Ini ya kanikmir ya Ini Ini coba kanikmir gini Nah ini kalau ditaruh sini kan jatuh ya Iya kan Gini Tuh jatuh kan Apalagi kalau ujungnya ditaruhin Iya kan coba sini Nah Kalau ujungnya ditaruhin seperti ini Kan harusnya jatuh ya Kok ini gak ya? Nah ini titik nol gravitasi Ini apa? Biasanya dukun pake ini juga Nah ini bilangnya kayak Nih saya pengisian Pengisian kodam Wah dia jadi kuat Gitu bilangnya Ini udah ada isinya Jadi dia bisa nahan Tuh Oh iya bener Iya kan? Dianggapnya Wah ini Padahal kan ini lebih berat ya Harusnya jatuh dong Iya Ini namanya titik nol gravitasi gak? Ini biasa dipake di orang-orang sirkus Pernah tau gak? Orang sirkus jalan di atas tali Dia bau bambu Itu untuk Bau bambu itu untuk ininya Kanan kirinya Ngedaliin ya? Biar dia bisa Nyari titik seimbangnya Oke 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 Selain itu Selain titik nol gravitasi Waduh ada lagi Coba Yang gak diliatin di Konten-konten lain Ini Pernah Ini saya bawa Koin Sengaja beda Karena kalo nyari koin disini kan Nanti repot ya Yang beda tuh Susah Ini Tau ini gak? Apa? Time travel Apa sih? Time travel tau gak? Time travel itu Bisa ngatur waktu Untuk kembali lagi Pernah denger sih di film Iya di film Doctor Strange Doctor Strange ya Ini gak Ini kan ada Koin 500 sama 200 ya 500 dan 200 Ini ya kameranya ya Oke Nih ada 500 dan 200 Kalo saya ambil Satu nih gak Ya Saya ambil satu Nih Ya Nih saya ambil satu Saya taruh sini gak? Nih Ya Disini harusnya sisa Ya 500 500 nih Kita balik lagi ke awal Sebelum kita ambil 500 Dan 200 Nah sekali lagi kan Kalo sekali Itu bisa jadi kecepatan tangan Iya Nih nih Liat Ini Kita ambil sekali lagi Nih Saya taruh sini Nih Nih Kita balik lagi Dan Tuh Aiko tau Eiko tau Dan 200 Iya Eiko tau Eiko tau Iya kalo Kalo di double kan Enggak dong Nih coba Cek cek Enggak dong Mana Mana sih Gue kasih tau Ya gak bisa lah Iya Masa Ini bukan Rasa perdukunan Ini sulap Kalo magic itu Digancet ya Digancet Apa Iya Coba sekali lagi Sekali lagi Gak boleh diulang 3 kali Di mana bisa Ini Iya dong Pantangan Pantangan Bisa banget Gak bisa diulang 3 kali Iya Bahkan 2 kali pun Sebenernya gak boleh Dalam dunia sulap Jadi maksimal 2 kali Udah paling banyak Iya betul Pengulangan Iya betul Kalo magic itu kan Banyak yang bilang Kalo rahasianya terbongkar Berarti udah gak seru Salah sebenernya Bagi saya tuh Seninya di dunia sulap Bukan di rahasianya Karena orang pun tau Bioskop itu bohong semua kan Filmnya Oh iya Itu kan Iya itu kan memang Pake green screen Apa Buktinya orang masih ada yang rela Bayar 35 ribu Untuk Nonton Nah begitu juga dengan sulap Sebenernya Walaupun tau rahasianya Yang dinikmati adalah Konsepnya Konsepnya Kayak tadi Kayak gemesnya kan Tadi kan konsepnya adalah Balik lagi-balik lagi Saya bawanya konsepnya ke time travel Mungkin ada juga yang konsepnya santet Bilangnya Nah ini santet kalo saya taruh sini Terus saya kirimin lagi Balik lagi gitu Sebenernya bagaimana konsepnya aja Ah si si Yang dinikmati konsepnya Oke jawab cepat dan sejujur-jujurnya Aduh apa tuh Cewek kaya tapi jelek atau cantik tapi miskin Cantik tapi miskin Oke Pesulap atau dukun Pesulap Nikas siri atau FWBan FWBan Nikas siri Kenapa? Halal Nikamut A Nikamut A gak boleh Gak boleh ya? Gak boleh lah itu kontrak Itu kontrak ya? Kontrak Nikah kontrak gak boleh Itu mah sama Sama aja ngapain siri Kalau siri kan bisa dicerahin kapan aja Lah tapi kan gak ada kontrak Nih sampai berapa bulan doang Ini ada Sama aja itu kayak di Mi Di itu dong Cewek-cewek aplikasi Di mana di mana disebutin? Adalah Jadi dia mau nyebut Di Mi Mi Wah ada pelanggan ya? Enggak lah Banyak usaha atau banyak anak? Banyak usaha Pinjem duit atau minjemin duit? Minjemin duit Banyak hujatan atau banyak pujian? Banyak pujian Atas atau bawah? Atas Kenapa? Karena lebih suka di posisi di atas Di dalam atau di luar? Di dalam Kenapa? Karena saya kurang suka main di luar Saya lebih suka introvert Oh introvert kamu ya Iya Pakai nafsu atau pakai cinta? Pakai cinta Karena kalau pakai nafsu doang Cepat bosen Oke Dibukain atau buka sendiri? Dibukain Kenapa? Karena merasa dilayani kan Misalnya pulang kerja Pintunya dibukain Gitu dong Iya dong Di depan atau di belakang? Di belakang Waduh kenapa? Apanya? Ya gak tau kenapa di belakang Ya karena kalau di depan itu nabrak nanti Jadi saya ngikutin dari belakang Saya lebih suka menjaga Jambak atau cekek? Waduh jambak atau cekek jambak Kenapa? Karena ya Daripada nyekek bisa mati orang kalau dicekek Kalau jambak? Ya enggak dong Kan bisa nafas tetap Iya dong Di perut atau di muka? Waduh di perut atau di muka? Apaan? Ya gak tau deh ya jawab aja Di perut? Di perut? Kenapa? Di perut? Ya kalau misalkan Apa ya? Ya di perut aja Kalau pesulapnya otaknya encer gak? Di perut aja pokoknya Ya kenapa? Supanya di perut? Ya kalau Ya kalau di muka tuh kayak nanti kotor aja gitu Oh Muka gak kotor ya? Oke oke Durasi lama tapi gak enak atau cepet tapi enak? Cepet tapi enak dong Oh oke oke Biar gak bosen Iya 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 Lampu mati atau lampu nyala? Lampu nyala Lampu nyala Kenapa suka yang terang-terang? Kalau lampu mati ngobrol jadi gak enak Ngobrol ya kan? Bener Berambut atau polosan? Polosan? Maksudnya berambut Apa ini berambut? Apa ini? Ini jengkel jawab aja Berambut atau polosan? Polosan Polosan kenapa? Karena wanita Ya yang polos tuh wanita tuh kayak Ini aja kayak Gampang diatur Gemes gitu ya? Iya gemes Oh iya Kalau yang polos-polos Oke oke Dominant atau enggak? Dominant atau enggak? Dominant Dominant kamu ya Oke Oke Kalau begitu Terima kasih Sudah hadir di Crazy Nick Miril Pusurat Merah Mudah-mudahan kamu bisa mengungkap lagi Rahasia-rahasia perdukunan Yang belum terungkap Masih ada lagi lah trik-trik yang lain selain itu Banyak banget Banyak banget Karena masih banyak Bener karena kita harus mencerdaskan masyarakat Indonesia Iya betul Jangan percaya sama yang Kelenting-kelenting loh Kata orang zaman dulu Iya betul Karena gini Hal yang goib Yakini goib Yang bukan goib Jangan diyakini goib Gitu Benar 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 Itu tujuannya Oke oke Yaudah kalau begitu Terima kasih Mudah-mudahan ini bisa mengendokasi Sampai ketemu lagi Di Crazy Nick Mir berikutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax